Cerita Klasik Tiongkok 11 Sikayat Pahchuan Cerita ini mengungkapkan riwayat seorang ternama yang jujur, yaitu Kut Goan. Semasa hidupnya, dia adalah Perdana Menteri dan Kerajaan Ciu, abad ke-4 sebelum masehi. Selama menjabat Perdana Menteri, dia bukan saja jujur, tapi juga setia, hingga amat dipercaya oleh Kaisar, yang sekaligus menghormati dan mengayanginya. Keadaan itu telah menimbulkan rasa iri hati bagi menteri lainnya, yang membuat mereka melakukan bermacam upaya untuk menjatuhkan Kut Goan. Beberapa waktu kemudian, Kaisar mendengar isu yang menyatakan, bahwa Kut Goan sesungguhnya seorang pengkhianat, bermaksud menggulingkan Kaisar dan mengangkat dirinya sebagai raja. Untuk itu dia telah bersekutu dengan raja-raja asing. Lambat laun Kaisar terpengaruh juga oleh hasutan para menteri yang tak menyenangi Kut Goan, membuatnya mulai membenci Perdana Menterinya, membuangnya ke sebuah kampung terpencil, tak jauh dan siang YIN sekarang. Namun Kut Goan tetap tenang menghadapi percobaan itu, tetap jujur sikapnya. Dia sama sekali tak berdendam atas kekejian orang-orang yang berusaha menyingkirkannya. Selama berada dalam pengasingan, dia mulai mengarang sajak, untuk mencurahkan kepedihan hatinya dengan untayan kata yang indah. Salah sebuah sajaknya yang masyur adalah Lisau. Isinya bukan saja mengungkapkan penderitaannya, juga malah petaka yang akan menimpa negerinya dan rakyat. Itu pula sebabnya namanya jadi terkenal hingga sekarang ini. Walaupun telah berulang kali Kut Goan menasehati, namun Kaisar tetap juga menyerang Raja Tshin, yang jauh lebih kuat dan padanya. Kut Goan tahu kalau Raja Tshin tak akan dapat menaklukkan lawannya. Pada suatu hari, Kut Goan mendengar dan seorang pesuruh yang tetap setia padanya, yang menyatakan Raja sakit keras. Para tabib tak dapat menyembuhkannya. Kut Goan sedih mendengar kabar itu, berhari-hari dia bermurung diri di biliknya yang kecil itu. Biarpun dirinya telah dibuang ke tempat terpencil, tapi itu tidaklah mengurangi hormatnya terhadap Raja. Dia ingin semasa hidupnya, agar Seng Raja menyadari kesalahannya, hingga bersedia merubah keputusannya, membersihkan nama baiknya. Dia ingin memperlihatkan kesetiaannya kepada Raja. Tapi bagaimana dia dapat melakukan segalanya itu? Sebab dirinya masih diasingkan? Pada suatu malam, dia bermimpi telah dikunjungi oleh Dewa Kekal. Ia diperintahkan untuk segera kembali ke kota Raja dengan membawa obat untuk Raja, yaitu kue yang dibuat dari beras dan dibungkus dengan daun bambu yang berbentuk limas, piramide, yang sama sisinya. Daun bambu itu disimpul dengan benang sutera warna merah. Setiap hari Raja harus memakan kue itu, pesan Dewa Kekal itu, lalu sima dari hadapannya. Kut Goan merasa seolah-olah tubuhnya diangkat dari tanah dan diterbangkan ke kota Raja. Dalam sekejap dia telah berada di bumi pula. Ia memperhatikan seputarnya dan betapa herannya dia ketika tahu dirinya berada di kansar tidur Rajanya. Kut Goan segera memberi hormat, lalu menyampaikan pesan utusan dari langit. Segera diikatkannya kue-kue itu di atas peraduan Raja. Kemudian, tanpa disadari, ia telah mumbul kembali dari tanah dan terbang pulang ke dalam biliknya di tempat pembuangannya, lalu terjaga. Lama dia memikirkan peristiwa yang mengherankan itu, mulai tenang perasaannya dan lambat laun dia yakin kalau mimpinya itu benar-benar terjadi. Sementara itu Raja pun terjaga. Mula-mula dikiranya kalau dirinya bermimpi. Tapi dia melihat kue-kue itu di atas pembaringannya. Nyatalah kalau Kut Goan memang telah datang menghadapnya. Dipandangnya kue-kue itu, dibelahnya sebuah dan memakan isinya. Makin banyak dimakan makin berkurang penyakit yang dideritanya. Keadaan itu membuatnya benar-benar heran. Dikumpulkan para menterinya dan menceritakan kejadian yang luar biasa itu. Tapi rata-rata para menterinya pada menggelengkan kepala, tanda kurang percaya. Kedatangan Kut Goan mengunjungi Raja merupakan tanda yang kurang baik bagi mereka, yang membuat mereka harus bersikap lebih hati-hati, sebab Kut Goan memiliki ilmu gaib, dapat bergerak di udara sesuka hatinya. Para menteri yang iri terhadap Kut Goan segera berusaha untuk mempengaruhi Raja lagi, agar tetap membenci Kut Goan dengan menyatakan, bahwa kue-kue itu beracun, yang dapat membahayakannya waraja. Karena bertubi-tubi datangnya hasutan itu, telah membuat Raja kembali terpengaruh, lalu menyuruh orang membuang kue-kue itu dan memerintahkan untuk menangkap dan membunuh Kut Goan yang ingin meracunnya. Serta merta berangkatlah sejumlah pasukan untuk melaksanakan perintah Raja itu. Raja menyangka Kut Goan akan lari dari kamar tahanannya. Tapi alangkah terkejutnya ketika orang melihat Kut Goan masih tetap berada di dalam biliknya di kampung kecil itu, tangannya tetap terbelenggu. Dia pun langsung digiring ke kota Raja. Kut Goan sama sekali tidak melakukan perlawanan, tapi setiba di tepi sungai Malau, disentakannya belenggunya dan dia pun terbebas, lalu melompat ke dalam sungai dan tenggelam. Bersamaan waktunya, Raja telah melihat Dewa kekal dari langit yang menyorongkan kaca ajaib. Di situ terlihat apa yang sebenarnya terjadi dan diperlakukan bagaimana diri Kut Goan oleh orang-orang suruannya. Seng Raja jadi amat sedih atas kejadian itu, segera memerintahkan untuk mencari jenazah Kut Goan di sepanjang sungai Malau. Kala itu adalah Go Gewe Echigau, hari kelima bulan kelima menurut penanggalan Tionghoa. Rakyat banyak membantu mencari dengan sampannya. Berhari-hari lamanya mereka mencari tetapi tidak dapat menemukan jasad Kut Goan. Kemudian dia dibuat orang kue-kue yang serupa dengan kue yang dibawa Kut Goan untuk Raja, supaya rohnya melihat bahwa orang mencarinya. Tapi semua pekerjaan itu sia-sia belaka. Setiap tahun pada hari kelima dan bulan kelima Imlek, banyaklah orang bersampan atau berperahu, untuk mencari jenazah Perdana Menteri yang jujur lagi setia itu. Dan untuk sembah yang disajikan juga kue chang, tidak berisi, dan bah chang, berisi daging babi. Demikianlah lahirnya perayaan Pahcun, maksudnya semulai Allah hari berduka cita.